Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kita, channel Ilhas Warji ini dan kali ini kita akan bahas Google Doodle lagi nih Google Doodle seperti yang kita tahu kemarin kan, kita sudah jelasin bahwa Google Doodle itu adalah suatu logo khusus dimana itu memperingati suatu hari tertentu itu, kemudian Google menggunakan logo khusus itu di hari itu gitu ya intinya logo khusus Google di suatu hari tertentu nah kali ini, di tanggal 17 Januari 2022 ini, ternyata Google itu kenapa bentuknya atau ya logonya itu putih saja itu ternyata sedang memperingati seorang kartunis Spanyol yang sangat terkenal kartunis ini lebih ke sensasi humor, tetapi kartun-kartunnya itu lebih diarahkan ke pengarahan evolusi gitu revolusi atau evolusi Spanyol gitu nah beliau adalah seorang jurnalis juga yang bernama Forges dengan nama lengkap Antonio Fraguas de Pablo atau yang lebih sering dipanggil Forges atau Forges gitu nah langsung aja kita lihat profil dari Bapak Forges ini kayak gimana? silahkan di video ini Antonio Fraguas de Pablo lahir di Madrid, Spanyol pada hari ini, yaitu pada tanggal 17 Januari 1942 Antonio Fraguas de Pablo lebih dikenal sebagai Forges 22 Februari 2018 dia meninggal adalah seorang humoris grafis Spanyol nama artistiknya didasarkan pada terjemahan kata Fraguas ke Katalan menjadi Forges sejak usia muda, ia tahu dia ingin menjadi kartunis pada usia 14 tahun, ia mulai bekerja sebagai teknisi untuk penyiaran umum television Spanyol dan selama di sana, ia menerbitkan kartun pertamanya di surat kabar Heu Blue pada tahun 1964 ia terus menerbitkan kartunnya selama tahun-tahun berikutnya dan pada tahun 1973 ia akhirnya meninggalkan pekerjaannya untuk mewujudkan impian masa kecilnya yaitu menjadi kartunis penuh waktu sejak tahun 1982 ia menerbitkan lelucon editorial di Diario 16 dan kemudian di El Mundo tetapi ia meninggalkan surat kabar ini setelah menjadi salah satu dari tujuh pendirinya dan tahun 1995 ia melanjutkan untuk menandatangani lelucon editorial El Pais Forges dengan cepat meningkatkan popularitasnya mengisi halaman surat kabar dengan pameran karakter kartun subversif yang membantu publik memproses evolusi yang sedang berlangsung dalam masyarakat Spanyol selama beberapa dekade berikutnya ia mengeluarkan ribuan kartun yang mengeksplorasi segala sesuatu mulai dari teknologi baru hingga penemuan partikel Heu Boson sebagai pembangkit tenaga kreatif sejati Forges juga menyutradarai film ia menulis skrip untuk komedi televisi menerbitkan buku kartun dan bahkan menulis novel pada tahun 1992 novelnya Doge de Babylonia muncul Forges mengungkapkan dirinya sebagai novelis yang cukup solid dan teratur meskipun mungkin dia bersalah karena ketergantungan berlebihan pada humor grafis dalam pendekatan hooligan pada fitur humornya pada tahun 2012 atas usulan Fakultas Akademik Universitas Alcana de Heranes ia diangkat sebagai Direktur Teknis Instituto Cuevedo del Humor pusat universitas khusus pertama yang didirikan di Spanyol untuk mempelajari humor dan semua aspek-aspeknya Forges menerima penghargaan yang tak terhitung jumlahnya sepanjang karir hidupnya termasuk medali emas Spanyol untuk Merit dalam seni rupa pada tahun 2011 Pada tahun 2014 ia dianugerahi penghargaan Artemio Precioso untuk karyanya dalam membela lingkungan Pada kesempatan 50 tahun profesinya ia menerbitkan kupon untuk ong dan selembar perangku pos dengan gambar dan warnanya oleh Correos dan ia dinobatkan sebagai Doktor Honoris Causa oleh Universitas Miguel Hernandez DLC Pada bulan November tahun yang sama ia dianugerahi dengan suara bulat oleh juri Libero American Graphic Humor Award Queer Videos Pada 28 Januari 2016 ia juga dinobatkan sebagai Doktor Honoris Causa oleh Universitas Alcana Ia meninggal dunia pada 22 Februari 2018 dalam usia 76 tahun di Madrid sebagai korban kanker pankreas Nah itu adalah tadi teman-teman profil dari Forges dan memang ya kita bisa mengambil pelajaran dari beliau itu bahwa ketika benar-benar punya passion di suatu hal tertentu maka tekunilah maka lakukanlah passion tersebut sampai benar-benar fokus gitu sehingga apa yang bisa didapatkan oleh seorang Forges tadi yang tadinya seorang kartun ya seorang jurnalis biasa seorang ya penulis tapi memang senang humor ya sehingga dia itu konsen sampai lepas atau keluar dari perusahaan yang didirikannya dan dia menekuni hal itu yang menjadi passionnya itu yaitu humor kartunis tersebut sampai akhirnya menjadi seorang legenda nih seorang legenda kartunis Spanyol dan disitu bahkan beliau juga menjadikan Spanyol punya suatu universitas dan suatu fakultas ya mungkin fakultas khusus yang membahas tentang humor kartunis dan segala macamnya disitu dibahas tentang bagaimana jadi ada sebuah fakultas yang membahas mengenai humor dan segala sisinya itu khusus memajari humor nah disitu bahkan beliau juga sampai mendapatkan doktoral honoris causa dari berbagai universitas yang ada di Spanyol jadi intinya adalah passion itu tekuni maka disitu akan menjadikan kualitas diri kita itu akan lebih terbangkitkan karena passion tersebut gitu yaudah sih itu aja teman-teman terima kasih simak terus channel ini untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai Google Doodle di selanjutnya di hari-hari selanjutnya ataupun kita akan membahas Google Doodle-Google Doodle lainnya yang sudah terlewatkan kemarin-kemarin karena memang kita belum sempat ya kita baru memulai dan ini baru yang kedua terima kasih teman-teman semoga bermanfaat Assalamualaikum selamat menikmati